musik selamat datang kembali di basket life kali ini openingnya agak beda karena hari ini gue lagi pengen main serius ya jadi gue datangkan pemain basket serius kita panggil dulu bukan 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 ya kamu bisa ngomong Indonesia bisa bisa namanya orang mana kami tinggal di surabaya om jawa apa bisa ngomong jawa tau om jawa nama lengkap siapa oh yeriko yeriko hari ini lu berdatangan kesini untuk menguji bukan gue yang menguji lu lu harus menguji gua kira-kira gue masih layak ga main di ibl boleh ya jadi lu sebagai coach gua ya lu kalo bisa kalahin gua gua kasih medali mas oke plus hadiah kasih pur kasih pur ya tapi kita uji dulu tembakan jarak jauh ya tembakan jarak jauh lu pernah ngelakuin tembakan jarak jauh ga? pernah dong oke kita uji disini ya oke kita uji dulu let's go siapa mau duluan? batu kunting kertas start oke lu duluan kasih pur dulu oke siap lu pemanasan lu dia hehehe panik 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 Jom! Buat! 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 Dimana ini? Belum, belum, belum. Jom! Melok dikit! Risik, bro! Ayo, Bang Jericho! Jom! 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 Ayo Lung! Ayo Lung! Luuuuu! luuuu! . Jom! . Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! 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 caranya dulu kan youtube masih kurang lah, terus abis itu akhirnya saya latihannya tuh pake pemberat tapi ga buat lompat jadi tiap hari sempet kan berangkat tuh naik sepeda, terus pake pemberat, full day sekolah itu pake pemberat tapi waktu ekstra kulikuler dilepas, jadi abis itu udah enteng nih kan baru main basket wah dulu tau dari mana itu pake pemberat gitu, imajinasi aja, jadi kayak oh mungkin kalo pake pemberat, kalo dilepas jadinya enteng iya iya bener, sama kayak gua, gua dulu SMA juga gitu, jadi gua pake pemberat, cuma setelah SMA gua udah ngendang, dia baru mau pegang ring ya engga sorry, pegang ringnya SMP gak, oh di lalat langsung, oh berarti SMP tadi, akhirnya SMA udah ngendang itu, SMA udah, SMA kelas 1 udah tinggi lu berapa? SMA kelas 1 tuh 173 ih pendek loh, 173 ya? 173 tuh pendek, gua soalnya SMA kelas 1, 190 begitu lulus SMA turun aja 180 gua jadi ciut kecilan gua, tapi pendek loh, sekarang berapa tinggimu? 181 181 segua ya, tadi segua ga tuh? iya, dia bisa ngendang untuk ukuran 181 oke lah, walaupun belum juara selendang ya? wess, 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 wess gak kan ini kan nanya aja ya iya 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 iya, nah ini kan akhirnya lu masuk tim pro itu pertama kali di pasifik ya? di pasifik, tahun 2016, 2017 lu udah berapa tahun main di pro? sekarang berarti tahun ke 6 6 ya? sekarang ya nah waktu itu gua denger cerita gua gatau makanya gua mau tanya langsung lu tersandung suatu kasus katanya nah waktu itu kasusnya itu lu katanya menerima suap benar atau tidak? jadi awal mulanya itu, ini gua ceritain aja ya? ya gapapa biar lu klarifikasi juga jadi awal mulanya itu, waktu itu kan dari pasifik gua mau pindah ke Bali United lagi proses transfer nih ada beberapa pemain itu yang nanya gimana ya kira-kira biar nanti dibuat main lah intinya kayak gitu kan dibuat main ini maksudnya gimana? gamenya pasifik gimana ya kira-kira, terus gua udah bilang ke beberapa pemain mending ga usah karena abis ini tuh banyak tim baru season berikutnya kan ada kayak Ranch, ada Bumi Borneo banyak keluar tim baru kan maksudnya tuh biar anak-anak abis kontrak nih biar bisa dijual keluar oke kayak gitu, terus abis itu mereka akhirnya tetap memilih untuk bermain yaudah, mereka bermain gua pindah ke Bali United terus setelah itu gua tuh ngeliat ada website ngeliat dan gua tau website itu bisa diakses semua orang hmmm orang awam pun bisa karena selama gua tanding pun temen-temen tuh kayak banyak eh gimana nih ini gimana kira-kira menang ga apa segala macam itu website apa ya? aduh itu website apa ya? judi? iya website judi ya berarti jatunya oke gua inget banget itu website pokoknya ada warna kuning gitu karena gua ga terlalu perhatiin websitenya apa masih ada ga sekarang websitenya? gua udah ga simpan websitenya udah ga pernah liat lagi ya iya karena cuma waktu itu doang liat kasih tau ke mereka abis itu mereka koordinasi segala macam akhirnya mereka main wah seru nih ceritanya terus 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 jadi ngimak ya iya terus terus akhirnya mereka main gua udah sempet bilang udah gua ga mau bantu main apa ini? main apa? eh judinya itu mainnya judinya gimana cara mainnya? maksudnya disitu ada pengaturan apa kayak misalnya kan kita main judi tuh kalo main bola tuh kita pasang buat tim A tim A nanti ada furnya berapa ada keynya berapa gitu-gitu kayak gitu? oh persis kayak gitu terus kemudian terus kemudian akhirnya berhasil lah nih mereka berhasil terus di sisi lain mereka ini saat mau terima uangnya iya mereka tuh kayak takut maksudnya takut kayak kalo di mereka terima duit masih dalam season pertandingan mereka takut akhirnya mereka titip uangnya di gua karena waktu itu gua temen masih temen sama mereka nih ya ada beberapa ada beberapa orang doang jadi gak gak semua tunggu tunggu kita luruskan ya berarti ceritanya ini lu kan di klub pasifik ya pasifik ini ceritanya pada mau bubar nih ya gitu kan pasifik ini main di klub profesional kan di liga kan ya di liga nah pada saat lagi tanding anak-anak pemain-pemain itu pada taruhan untuk kemenangan tim lawan begitu jatuhnya enggak enggak untuk timnya sendiri oh untuk timnya sendiri sendiri ih bagus dong ya iya jadi dia tidak membuat timnya kalah dong harusnya kan enggak mereka bermain untuk kalah loh tunggu-tunggu kan lawan lu misalnya si C nih lu si A ya iya jadi kalo gua biar dapet duit gua pasang si C dong ya gitu enggak maksud gua mereka itu pasang untuk timnya sendiri untuk kalah karena mereka udah dapet orderan oh dia pasang timnya sendiri kalah gitu jadi kalo oh jadi dia akan bikin timnya kalah dong ya iya oke dan lu disitu tidak ada posisi terlibat tapi uangnya dari hasil dititipin ke gua dititipin ke lu karena dananya itu dicek lewat transferan masuk ke lu iya betul sekali karena waktu itu gua mikirnya oh yaudahlah orang temen sendiri cuma titip duit yaudah akhirnya setelah titip duit gua nanya nih langsung ini duitnya mau ditransfer kapan oh iya bentar abis itu akhirnya temen gua ngasih tau yaudah transfer ke itu cewek cewek gua aja dia bilang gitu oke jadi rekening jadi biar biar ibaratnya pemain pemain ini nih anak-anak belum pegang duitnya jadi kayak udah ada yang pegang di orang lain iya terus akhirnya ditransfer lah 100% dan itu gua udah membetikan oh 100% gua transfer gua gak ambil uangnya sama sekali oke jadi akhirnya dari pihak liga itu menjatuhkan sanksi ke lu karena lu menerima uang yang diduga hasil dari apa match fixing ya lebih ke ini sih lebih ke keterlibatan keterlibatan ya karena gua bukan sebagai pion permainan yang gak oke nah itu mengakibatkan kerugian dong pasti buat lu ya pasti banget buat itu sanksi berapa tahun kalau dari perbasi itu satu tahun satu tahun tidak boleh apa dari perbasi itu tidak boleh ngikutin kegiatan basket yang mengatasnamakan perbasi di Indonesia kalau Tarkam? kalau Tarkam yang gak ada perbasi bisa tapi kalau ada perbasi gak bisa kemudian secara psikologi dan mental lu diserang dong pasti sama netizen penyerangannya apa yang kayak gimana? lebih ke hujatan sih pasti ya lebih ke hujatan apa ya? hujatan kayak di DM tiba-tiba ada orang nge-WA apa isinya itu kalau kayak gitu? ya rata-rata sih mereka bilang kayak kenapa lu ngelakuin itu? kenapa lu ngelakuin itu? karena lu tuh potensial oh menyayangkan oh pantes gua nonton gua tuh nonton lu di AUG di AUG itu gua sempet baca komentar itu komentarnya itu ada satu komentar yang membekas di kepala gua masih pantas orang ini untuk diundang atau diangkat gitu loh iya makanya gua ngerasa kesalahan sebesar apa yang lu lakukan gitu loh kalau menurut gua ya benar atau salahnya itu pasti kita akan berdampak kepada mentaliti kita apalagi seorang atlet kan yang sangat dikenal banget sportif ya dengan adanya hal-hal seperti itu pasti bisa membuat karir lu tuh di ujung tanduk kan? iya iya kan? nah waktu saat itu lu berpikir itu akan menjadi akhir karir lu atau gimana? awal mula iya terus setelah gua pikir-pikir lagi eh tapi posisi perbasi ini cuma satu tahun iya jadi gua mikirnya yaudah gua tunggu aja satu tahun karena menurut gua basket tuh gak cuma IBL kok oke gua mikirnya gitu terus akhirnya masih struggle gitu kan maksudnya masih ngambang kayak mau ngapain mau ngapain akhirnya gua jalanin tuh setahun itu sambil gua taktokan sama orang perbasi kayak ini tuh sebenernya yang gak boleh tuh kayak gimana akhirnya mereka kasih tau ya pokoknya intinya kamu gak boleh melakukan kegiatan basket yang ada nama perbasinya oh jadi lu masih ini ya berkoordinasi ya lu gak sakit hati? enggak maksudnya gua sakit hati iya cuma gua kayak udah tebel muka aja gitu iya kan gak enak juga kalau misalnya lu ketemu orang gitu kan iya pertama pertama berapa bulan ya kayaknya ada dua bulan gua kayak gak ketemu orang jadi kayak jadi introvert gitu lah iya jadi gak pede ya gimana lu melewati itu akhirnya? gua sendiri yang memutuskan untuk yaudahlah gua basketan deh sekarang kayak keluar gini ketemu basket gini pertama gak berani iya iya jadi kayak bakal pasti oh ini nih yang yang made fixing nih orangnya ingetnya itu iya berarti ada caranya kalau sebuah orang indo tuh suka banget ketika kita eh mengalami suatu hal yang kurang bagus tapi mereka juga suka ketika kita menutup hal yang tidak bagus itu dengan sensasi prestasi dan itu berarti tantangan buat lu yang akan kita tunggu supaya lu bisa menuliskan prestasi lu sendiri untuk bola basket indonesia iya serang banget iya 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 karena setiap orang itu bisa berbuat kesalahan masalah benar atau salah itu kembali ke personal masing-masing yang penting dia sudah berusaha untuk menjelaskan orang yang percaya akan percaya orang yang tidak mau percaya tidak akan percaya iya 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 bau lagi eh enak oke kalau begitu Jericho semoga lancar semuanya ke depan ya amin terima kasih sudah datang dan sudah membuktikan bahwa lu sebenarnya pantas untuk bermain di liga yang lebih besar sekarang ini lu bermain dimana? di ABL di ABL ya di Lofre 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 ya Lofre ya saya dulu jadi presiden disana cuma saya mengundurkan diri ya semuanya mulai lelah saya ya oke kita punya hadiah untuk Jericho ini apa nih hadiahnya nih? jersey basket pe basket sombong dan mohon maaf Jericho anda tidak dapat medali anda boleh coba di lain hari terima kasih kita kasih lihat dulu ya biar dia semangat ya mungkin kalau lu menang mau dipegang dulu iya ini mungkin tantangan kalau lu bisa kalahin gue suatu hari nanti mereka akan setuju melupakan masa lalu yang oke siap ya kamu semua akan setuju cukup juga nih? oke juga ya pas ya? pas 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 oke 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 kartu merah kartu merah ר hari ini hari ini hari ini saya berat banget kan